Intro Ya pemirsa anda masih bersama kami di Upclose Menarik ternyata ya berbincang-bincang dengan Marleh Mainaki Begitu banyak hal yang kita gak tau sebenarnya dari perjalanan hidup seorang Marleh Mainaki Berlanjut nih, jadi setelah 8 besar tadi di tujuaran dunia junior Kemudian mulai dipanggil ke Platnas untuk sparring gitu ya Terus dari situ gimana perjalanannya? Sparring beberapa kali dan bisa dari pelatih Om Indra sama Mas Tri ya Jadi tahun 192 udah lebih sering lagi sparringnya 1993 awal di Cipayung masuk Platnas 1993 berarti kalau dihitung-hitung perjalanan karir ini singkat ya Cepat lah, cepat untuk masuk Platnas Luar biasa lho, aku bener-bener surprise Terus di Platnas gimana lagi ya perjalanan karirnya? Ada banyak ini ya, dari awal itu tahun itu juga Lifting saya, Hendrawan, Indra Wijaya, Tiongping Kita di pertengahan tahun itu berangkat dan hampir semua juara ya kita ya Dari Hendrawan, Gantian Dan setelah itu sampai 97 final Indonesia Open 98 masuk tim Pemaskap 2001 juara Indonesia Open Dan 2002 di Swiss Open 2003 selesai Oke, jadi kalau berhitung di Platnas total berapa lama menjadi pemain Ed? 10 tahun Wow, perjuangan yang luar biasa sampai masuk ke Platnas Tapi kalau harus di flashback lagi dari kakak-kakaknya ini Ed ini sebenarnya paling deket sama siapa sih? Atau siapa yang menjadi panutan bagi Marlef Baymaki? Kakaknya abad-abad semua masalahnya Bukan cuma satu gitu loh Jadi harus ditanya ya begitu Kalau deket sampai deket banget sih Sama sih, semua sama aja perjantung Momennya seperti apa gitu Cuman yang pas lagi kita ditangkas di club Jadi banyak sama Rioni kan Sama Rioni di atas Reksi gak lama udah masuk Platnas Jadi sama Rioni cukup lama Jadi dari 89 sampai masuk Platnas Sama Rioni Sama Rioni Sama Rioni 2-3 tahun Kalau keliatannya sih Kalau lihat-liat karakternya kan Kalau Richard sama Reksi kan lebih berapi-api Kalau yang Rioni sama Marlef Keliatannya itu lebih kalem Jadi mungkin cocoknya di sana apa gimana? Enggak, enggak Enggak juga Sebenernya garang semua Gitu ya Ed? Jadi karena sering sama Rioni di bandara Makanya otomatis keadaan juga membuat lebih dekat gitu Tapi kalau dibilang persaudaraan Atau apa sih keakrapan dari menaki bersaudara ini Seperti apa sih Ed? Penasaran loh Kita yang satu memang saling support ya Dalam itu masing-masing Karena kita yang paling tua pendeta ya Dia mendoakan kita Dan kita juga Apa ya Kebiasaan dari kampung mungkin selalu Kumpul Ada momen apa juga Kita sering kumpul Sampai sekarang ini selalu Itu yang Dalam Yang apa terus di binal ya Dengan istri-istri kita semua Jadi akhirnya semua terbawa Sering kumpul Waduh itu kalau dikumpulin Bisa penuh tuh rumah ya Semua dengan keluarga dan anak-anak Terus kalau udah ngumpul-ngumpul itu ngapain? Ya Kepo kan? Ya itu yang pengacau dua Rioni, Reksi, Richard yang begini bercanda melulut Itu kan udah kelihatan siapa yang suka ngacau Kayaknya kalau Rioni enggak deh Kayaknya Richard mungkin sama Reksi Wah itu biangnya Rioni Rioni biangnya Ada aja deh bahan Ada aja bahannya Oke oke Nah terus Kalau ditanya zaman dahulu ini Kalau baca-baca sekilas dari biografi yang ada Katanya keluarga menak ini kan harus Bekerja keras Dari mungkin sempat berjualan koran Atau ada apa Tengkeh gitu ya Memang sebegitu sulitnya ya Ef? Ya itu perjalanan mungkin Di kampung itu Jadi kalau saya secara pribadi Saya sempat ngantar koran itu Kelanganan terus Nyena raket Nyena raket kan satu raket itu dapat lumayan Jadi kita ada mesin Tadinya pakai tangan aja Oke Itu sih yang kita jalanin Tapi karena udah terbiasa dengan kebadi Kalau saya bilang kita tidak merasa susah Tapi itu udah kebiasaan yang berjalan Ternyata ini membentuk karakter kita jadi kuat Dalam keadaan apa aja Tapi seberapa besar sih peran Bapak dan ibu ya Di dalam karir menaki Saudara ini Kalau saya melihat dari orang tua sih memang Yang mereka tanamkan ke kita untuk Mengenalkan Tuhan dalam segala perkara Itu yang kita rasakan sampai saat ini Dalam kuasa Doa buat kita Kita yang dari kampung yang Nggak tahu apa-apa sampai ke Jakarta Dilepas seperti itu Tapi doa orang tua Yang bimbing kita Menuntun kita Karena bisa Semua bisa mandiri Jadi itu yang Peran orang tua yang Tanamkan ke kita Selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal Itu yang kita Teruskan ke anak-anak kita Dan juga Dalam kehidupan Dalam keadaan apa juga Kita selalu bersyukur Itu nilai-nilai yang Sangat mendalam Tapi Ya benar-benar Bisa dirasakan gitu ya Oleh Kita semua ya Marlef Menaki Dan juga keluarga Oleh karena itu Tadi Persaudaraan juga masih jalan Sampai sekarang Jadi kerekatan hubungan juga Masih sangat baik Nah sekarang Mama Papa ini posisi di Masih di Ternate juga Oh sudah Almarhum semua Oh dua-duanya sudah meninggal ya Jadi Papa waktu itu Sembilan tiga Saya sempat Juara Amerika Oh sempat Ngobrol-ngobrol Tunjukkan kebangkannya Di Ewa Senangnya Tapi akhir tahun meninggal Nah itu Mama dalam Meninggalnya 2014 Jadi selama itu Sendiri Menuntun kita terus Oke Ya terjuang Tapi itulah yang bisa Atau yang akan dilakukan orang tua Pasti ya untuk anak-anaknya Nah yang menarik lagi Pernah katanya Kak Richard itu Kayak memberikan uang 10 ribu gitu Buat adik-adiknya Wah sudah tahu semua ya Itu kenapa bisa seperti itu Apakah memang pada saat itu kekurangan Atau posisinya gimana sih Ya itu bagian dari support ya Karena Richard yang mulai di awal disini Dan juga dia sudah mencapai prestasi Ada bisa menghasilkan Untuk dari support dia Sampai kasih semangat Dia juga buat kita bisa kondisi ya Karena kan latihan Jadi maksudnya dia untuk support Kebutuhan lah ya Kebutuhan ya Kita di club karena dia tahu kan latihannya berat Dan juga keadaan dia serama seperti apa Harus perlu tambahan Iya sih betul sekali Zaman dulu Belum seperti sekarang ya Semuanya masih juga Terba Gak gampang gitu ya Nasi goreng terus Nasi goreng terus Mengingatkan Platmas Pratama Senayan gitu ya Aduh Masih ingat Tadi sudah ngobrol Bagaimana karyoet Terus bagaimana Dia mulai bermain lutang Banyak hal-hal yang kita bisa belajar Tentunya dari Marlef Menakit Dan setelah ini Ada yang menarik Karena katanya kita mau dikasih tantangan Oleh tim kreatif Dan kita akan menerima tantangannya tentunya Dan pemirsa kita ikuti dulu Pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!